sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu jawabin malah ke Jibril lucu ya rohidah tahu, Allah sapal gayani Musa ya biar ya dibiarkan aja sama Allah tapi yang jenisnya Nabi Musa itu kekasihnya Allah tetap berkah bagi kita, betul ketika selama ikrat diwajibkan sholat 50 jenisnya Nabi Musa kelihatan Nabi sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya, tidak menguntungkan kita tapi ya menguntungkan, sebenarnya tidak niat menguntungkan kita tapi menguntungkan Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren ketika ketemu Allah ternyata sholat seket karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baiknya tidak bantah bareng Nabi Musa kenapa itu celok pengira aku lakukan sholat yang seket inna umata kalatutiku dalik wah tidak kuat umatmu serai-rai ke umatmu rangarah kuat saya keterokat tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita fa inna umati lati umatku sehingga tidak menguntungkan umatmu berarti sebetulnya itu sebetulnya itu masih pakai gengsinya sebetulnya dia itu tidak terima orang umat saya saja yang lebih kuat tidak kuat apalagi umatmu dan terus seperti ini irji'ila rabbi kafas al-hub takfif itu berarti Allah dengan madhahirul jaman sudah lah, datang ke Allah, minta keringan Allah itu baik minta Allah itu keringan mau lima tak jadi cek papat lima balik ke Nabi Musa piroh 45 cek rakwat umatmu umatku yang rakwat jadi sebenarnya saya bilang umatku yang rakwat lu cara Nabi Muhammad model umatmu ya betul umatku bagi umatmu rizut kan betul tapi Muhammad kan tidak seperti itu kan tidak punya akhlak malang kan maksudnya akhlaknya mukur akhlak yang baik ya akhlak yang mukur bukan yang malang jadi Nabi Muhammad tinggal 40 kan dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan masyur itu ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan itu setelah 5 itu Nabi Musa ajak usul, masih ragu itu cara Nabi Musa gak nentek hahaha 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 akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah ini malu sama Allah sudah 9 kali dan diturutkan terus jadi Allah kalau dengan mazahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah tapi ketika Allah dengan mazahirul jalal itu Nabi Musa gak berani itu di hadithus syafa'ah hadithus syafa'ah ketika manusia datang ke Nabi Adam yaitu na Adam ya Adam anta abul basar ngiri isfa'li ana inda robbik kamu saminta mensahfati kita Nabi Musa Nabi Adam inna robbikot ghodi balyawma ghodoban lam yagdob qoblahu mislah walayyagdob ba'dahum mislah ini Allah sedang murka besar dan gak akan murka seperti ini lagi sudah sangat berani, nafsi-nafsi Nabi Ibrahim gak berani, termasuk Nabi Musa ketika di itu agak berani karena Allah dengan mazahirul jalal itu Nabi Musa gak berani sudah salah sendiri itu pernah salah yaitu saya membunuh seseorang yang gak disuruh oleh Allah membunuh itu yang pas menjotoh seorang kipti akhirnya datang ke Nabi Muhammad pas ke Nabi Muhammad Allah dengan mazahirul jamal dengan mazahirul jamal sampai Nabi ngerti kan saya akan memintakan syafa'at kalian terus saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain gak tahu hanya saya yang diajari kata Rasulullah disini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmad itu dari af'al tafdil fa muhammadun ahmadu min huirihi Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya Nabi yang lain jadi ahmadu bukan dari fi'il mudorek lil mutakalim tapi dari af'al apa? tafdil fa muhammadun ahmadu min huirihi Bapak-anjing Nabi Muhammad SAW itu cara mujinya Allah di atas pujian para Nabi makanya disini Sayyid Ali Zainal Abidin kalau muji hamdal hamidin wa fauqa hamdil hamidin jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka memuji yaitu sirinya apa? Nabi itu tahu bahwa akhiratnya gak bisa batasi Allah kamu gak bisa nyemprit Allah Allah ini akhirat loh amal sudah ada manfaat ingat gitu gak bisa seperti itu Allah itu gak bisa dunduk sama konstitusi yang bernama akhirat artinya Allah meskipun di akhirat tetap dweha yaf'alumah yasak atau yaf'alumah yuri gak bisa kamu terus wah ini akhirat, amal dikirim dan orang mati yuk pengirahan kamu mau atur kalau kita yang mengirim kan gak bisa, tapi kalau Allah tetap bisa makanya ada kiai mengatakan untuk kurdar itu dirubah itu kamu makanya ada seorang kiai yang ditanya kutuk-kutuk dirubah sekali dicatat selesai dari kiai tadi tapi tidak ada kiai yang bisa jalilnya apa? yang kuwahu maya sawwa yusbid tidak ada kiai yang bisa nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinegu saking baiknya akhirnya nabi sujud, masyur itu terus ya muhammad irfak roksak wasal tutok, wasal tusafak ismat siramu angkat semenjak itu nabi minta nabi artinya apa? ketika nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal karena sudah nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah yang gak terbatas kekuasaannya gak terbatas rahmatnya juga saat di akhir makanya disebut makanya 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 jadi makanya banyak GNO macam-macam lah ada potongan itu pedih itu berarti makamnya ada yang mengambil 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 jadi makanya yang relax saja agama ini santai relax karena agama ini harus gak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial karena agama ini harus harus seneng harus relax makanya saya jadi kia itu seneng takutnya gini sekali saya gak seneng jadi presiden buruk ternyata ada dua ngali merahin itu contohnya sampai merengut nanti orang gak berani jadi orang Alif makanya saya akan buktikan bahasa hal lebih bahagia dibang Rektor nanti orang yang jadi Rektor semua gak ingin jadi orang Alif saya pernah ketemukan Rektor si Jogja tanya kan keren kampus NO sekarang ada UNISMA ada NO Jogja ada NO Jepara saya bilang gini sampai Rektornya itu istighfar saya bilang gini ini sekaligus tak kasih tau ini Rektor UNISMA saya bilang gini andekah gak ada Kiai kayak saya itu Islam bisa tutup kok bisa guys misalnya ada perempuan khed fokal adat itu kalau untuk tau hukumnya khed daftar dulu ke UNISMA daftar dulu kan nunggu pelajaran khed baru tau khed selah 3 tahun dari masalahnya tapi baru kayak Kiai ketemu saya di jalan terus anak kudus hukumnya pilih oh hukumnya ini dibaliknya adat rasa registrasi rasa daftar jadi ya harus ada istighfarnya UNISMA juga harus istighfar semuanya harus istighfar karena ada sisi yang gak mewakili kebutuhan Islam tapi saya sebagai Kiai juga istighfar karena fakta hukum mengatakan yang boleh jadi KUA yang jabat yang boleh kemenak yang punya gel dan ini yang mengawal Islam secara undang-undang karena mereka yang bikin nah karena Kiai gak punya gelar gak bisa jabat disitu saya juga istighfar jadi gak sampai untuk istighfar karena yang kebutuhan ini terwakili yang punya gel gelar tapi yang punya gelar juga harus istighfar yang punya gelar juga yang punya gelar juga yang punya gelar juga itu aja nanti nunggu guru yang pas mata pelajaran itu terus kapan ini sholatnya jawabannya belum ketemu tapi baru kaya 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 saya kan ketemu di jalan tanya terus saya sering ketemu terus saya ini bapak angkat mau nikahkan putri saya itu gimana itu kalau cerita wali sebenarnya anak saya besok kalau gak cerita gak sah karena saya bapak angkat itu banyak hanya tak akali ya sudah wali yang sebenarnya taukil pada Hakim tanpa diketahui tapi hakikatnya itu taukil Hakim itu kan gak gampang tetapi kalau tanyanya di kampus ya registrasi dulu daftar dulu baru tahun berapa ada pelajaran itu semester lima baru tanya iya kan semester lima ya itu kan jadi jangan kira terus sistem unisma itu yang terbaik di dunia gak juga kan gak juga dan sistem-sistem yang lain maksudnya nah jalan Iya iya iya